Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat berlibur Berpik and ria Buat teman-teman, berikan-rekan semuanya Sebangsa dan setanah air Dan juga terima kasih Buat rekan-rekan yang Selalu setia Bersama saya di channel saya ini Buat yang lain, yang belum Silahkan ayo Bergabung bersama saya Like, share dan juga subscribe Dan jangan lupa tanda loncengnya Biar channel ini tetap berkembang Dan berkembang Baik, tetap tonton terus video saya ini Sampai selesai, biar tidak gagal fokus Anda boleh memberikan komentar di bawah Tetapi berkomentar lah Yang sopan, santun dan Pakai akal sehat Biar tidak slack Langsung aja Saya mau Bercuap-cuap di Channel saya ini mengenai Aparat Yang mengamankan Para demonstrasi Beberapa waktu yang lalu Banyak yang menghujat Aparat Katanya aparat itu tidak Pro rakyat Tidak mengayomi Tidak Ini dan segala macam Bahkan ada viral video yang dikejar Di masjid Yang banyak lah Nah Tanggapan saya dengan berita-berita Mengenai aparat Yang Yang banyak menyalahkan aparat Tapi tidak Tidak sedikit juga Yang membela aparat Dan saya salah satu adalah Orang yang Bisa dibilang membela aparat Bisa juga dibilang membela yang Demonstran Kenapa saya bilang Kita harus melihat faktanya Jangan kita menyalahkan Seseorang itu Jikalau Faktanya tidak benar Satu-satu kita bahas Dan kita harus berpikir secara Logika Waras Kalau memang aparat itu yang salah Main pukul Main hantam saja Ya saya akan menyalahkan aparat Itu pasti Itu jelas itu Kalau memang Aparat itu main pukul Main Tangkap Bahkan sampai ada yang meninggal Ya saya tetap menyalahkan aparat Tetapi dalam hal ini Kita jangan menyalahkan aparat dulu 100% Banyak video-video Yang Saya lihat Dan tidak perlu saya tunjukkan Kenapa sebenarnya saya tidak perlu menunjukkan Video-video Atau berita-berita Karena Anda pun pasti baca Anda pun pasti lihat Videonya pun pasti ada Anda tonton Jadi ngapain gitu loh Ada Kalanya kita harus Memilah Persoalan itu Saya rasa aparat pun SOP nya dalam pengamanan demonstrasi Ada Kalau aparat sudah menyatakan Jangan anarkis Jangan merusak Jangan membakar Sudah diperintahkan dari Mobil komando Komando Aparat keamanan Yaitu pihak kepolisian lah ya Disini Sudah diucapkan berulang kali Sudah diperingatkan berulang kali Tetapi para demonstrasi Ngeyel Dan Tidak mau tahu Tidak mengindahkan Apa yang dibilang sama aparat Pertanyaannya Wajar tidak Aparat itu Akhirnya mengambil tindakan Kenapa Aparat itu harus mengambil tindakan Satu Pengrusakan itu Itu Mengganggu Fasilitas Atau merusak Fasilitas umum itu Itu pun tidak dibenarkan Kedua membakar Membakar ban Ya kan Dan ketiga sampai Main lempar-lemparan Sama aparat Nah Disini saya tidak fanatik dengan seseorang Dengan aparat Kayak dengan para demonstran Kayak dengan siapapun Saya tidak Tidak fanatik Kalau memang itu salah Karena saya salahkan Saya tidak Boleh ngefans Dengan seseorang Akhirnya Apa yang salah dari seseorang Yang saya sukai itu Harus saya benarkan Tidak Saya boleh ngefans Tapi saya jangan gila Dengan rasa fan saya Nah itu harus ditelusuri Banyak video-video Yang aparat diludahin lah Yang aparat Apa Tamingnya aparat itu Ditendang lah Yang Dilempar lah Ada itu Sengaja biar Chaos kan Nah Aparat akhirnya Mengambil tindakan balasan Kenapa Daripada makin meluas Daripada makin kacau Ya lebih baik Hari itu juga diselesaikan Ditangkap Lagian aparat itu Sama dengan saya Sama juga dengan anda Sama juga Mereka itu bukan Bukan Tuhan Bukan Dewa Yang Kamu pukul Kamu tendang Kamu maki-maki Kamu ludahin Dia bisa diam Gak bisa Gak bisa Itu gak bisa Jadi jangan selalu kita tumpuk Semuanya itu sama polisi Artinya Di saat polisi mengambil tindakan Kita menyalahkan polisi Bisa dibilang Pelangkaran HAM Tetapi kalau para demonstran Melakukan seperti itu Sama polisi Itu apa namanya Pelanggaran HAM Apa bukan Kriminalisasi atau bukan Kriminal apa bukan Anarkis apa bukan Nah Jadi kita harus pintar gitu loh Jadi Kalau memang aparat itu Melanggar SOP nya Salah Kita salahkan Jangan kita benarkan Tetapi jika memang para demonstran Itu juga yang salah Ya kita salahkan juga Jangan karena kita Membela orang demonstran Akhirnya apa yang salah Dari para demonstran itu Harus kita benarkan Ya gak bisa begitu Itu namanya Anda tidak bisa berpikir Secara objektif Anda tidak bisa berpikir Secara logika Anda tidak bisa berpikir Secara waras Banyak video-videonya itu Ada beberapa itu Buat saya yang sama Saya safe malah Nah Negara kita ini Sudah mulai Apa ya saya bilang Hanya karena Elite politik Jadi kita sebagai bangsa Indonesia Pribadi lepas pribadi Harusnya kita harus berpikir Secara Dewasa Secara real Yang merangkannya ini terjadi Itu murni Itu ditunggangi Sama elite politik Tujuannya apa Untuk menggagalkan Pelantikan presiden Dan wakil presiden nanti Bulan depan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Kenapa Sebenarnya Jokowi itu Bukan orang jahat Tidak Jokowi itu Bukan orang jahat Tetapi Jokowi itu Tidak memberikan ruang Untuk melakukan kejahatan Dan kejahatan Yang akan mereka lakukan Di bangsa ini Di negara ini Jokowi stok Disitu aja sebenarnya Nah Ya saya baca berita Bahwasannya Bapak Jokowi Akan menarik 7 ribu triliun Kekayaan bangsa Indonesia Yang ada di bang Swiss Ini yang 7 triliun ini 7 ribu triliun ini Mengatasnamakan siapa Bangsa Indonesia Pribadi Ini sebenarnya Yang dipertahankan Bayangin aja 7 ribu triliun Kalau dana itu Bisa dicairkan Ke Indonesia Yang 7 ribu triliun Percayalah Negara Indonesia ini Negara paling hebat di dunia Dengan dana 7 ribu triliun Dikucurkan Ke bangsa Indonesia ini Negara manapun Gak bisa Dengan Indonesia 7 ribu triliun Nah itu Jadi barisan sakit hati Dari sini Bermulanya Jadi kita harus Jokowi itu Mau mengembalikan itu Ke bangsa Indonesia Biar semua rakyat Indonesia Menikmati uang Yang 7 ribu triliun Yang ada di luar negeri Tetapi Elit politik Yang tidak mau 7 triliun ini Diambil Dibuat Berbagai macam cara Berbagai macam cara Jadi kita semua bangsa Indonesia Misalnya harus sadar Misalnya harus sadar Harus sadar Dan Kalian Yang tidak suka dengan Bapak Jokowi Ya sudah Stop Sampai disitu Rasa ketidaksukaan kalian Tunggu 5 tahun lagi Kita bertarung lagi Siapa calon dari kalian Siapa tau nanti Periode berikutnya Siapa tau Kita nanti jadi berkawan Untuk Satu Calon tertentu Kita kan gak tau Saat ini Pak Jokowi itu Sudah terpilih Secara konstitusional Di bangsa Indonesia Dipilih Suara terbanyak Di Indonesia Jadi kalau kalian Menyatakan itu Harus mundur Ini segala macam Gak bisa Kami para relawan Jokowi Kami siap Pasang badan Kalau ada komando Menyatakan turun Untuk mengawal Presiden Jokowi Kami pun akan turun Jujur-jujur saja Saya pribadi pun akan turun Karena kenapa Pak Jokowi itu orang baik Kurang apalagi Hinaan Cacian Makian Kenapa Pak Jokowi Yang dituduh PKI sudah Yang gak jelas orang tuanya sudah Yang dibilang dia pelangak-pelongok sudah Yang dibilang dia cungkring sudah Yang dia dibilang kayak apa sudah Tapi apa balasan dari Pak Jokowi Dia tertawa Dia senyum Dia tidak membalas Kurang Kebaikan Pak Jokowi itu Coba kalau waktu dulu Zaman Orde Baru Anda buat seperti itu Hilang nyawa di negara ini Petrus Yang berjalan Nah Untuk itu Buat Para Pendukung-pendukung Jokowi Kita pun harus siap Jikalau kita disuruh Untuk Mengawal Presiden Jokowi Pelantikan nanti Dan sampai Mendempingi Pak Jokowi Sampai habis periode lima tahun Yang akan datang lagi Ya kita harus siap Kita harus siap disitu Karena memang Pak Jokowi itu orang baik Dia itu orang baik Jangan kalau orang baik di negara ini Memang gak bisa berkembang Apalagi Dia muslim Mayoritas muslim di negara ini Kemarin Ahok Karena dia Kristen Gak bisa Nah Jokowi muslim Dia orang baik Dia tidak bentak-bentak Dia senyum Ngomongnya pelan Ya orang solo Terus yang diminta apa Sudah diminta Waktu dulu Presiden yang tegas Soeharto Diturunkan Habis itu ada Bapak B.J. Habibi Yang pintar Yang mana Laporannya dia Waktu di Sidang MPR DPR Tidak diterima Turun Ada Ibu Megawati Yang lembutnya Kayak ini Perempuan layaknya Indonesia Diturunkan Gus Dur juga begitu Sampai Sekarang Pak Jokowi Tau juga diturunkan Lah terus Maunya kalian itu Presiden di negara Di Republik Indonesia Ini sebenarnya Seperti apa Yang harus seperti apa Presiden di negara Indonesia Menurut kalian Tolonglah dulu di Jawa Nah untuk itu Buat Orang-orang Yang tidak mendukung Jokowi Jangan sekali-sekali Membuat Hal-hal Di luar Nalar manusia Di Indonesia Karena di bangsa Indonesia Ini bukan hanya Anda yang tinggal disini Kami pun tinggal disini Dan buat orang-orang Perusuh Yang gak jelas Jangan Dibuat Dikatakan Mengatasnamakan Rakyat Karena kami Tidak ada disana Saya tidak ada Di rakyat Yang Anda maksud Tidak ada Dan buat para mahasiswa Adik-adik mahasiswa Berfikirlah secara jernih Lihatlah Jangan mau ditunggangi Negara kita ini adalah Negara yang cinta damai Yang saling menghargai Tetapi Kita jangan mau Terpecah belah Hanya karena Kepentingan seseorang Yang akhirnya Membuat semuanya Dirugikan Dan buat Panglima TNI Terima kasih Pak Atas komandonya Yang menyatakan TNI Adalah Garda terdepan Untuk Mengamankan Bangsa Indonesia Salam hormat saya Buat Bapak TNI Maju terus Pak Rakyat Bersama Bapak Rakyat bersama Bangsa Indonesia ini Itu Harus dipikirkan Dan dicermati Sama Rekan-rekan Sebangsa dan setanah air Yang ingin Menggagalkan Perhentikan Bapak Jokowi Dan K.H.J. Mahruf Amin Presiden dan Wakil Presiden nanti Kalau Anda Masih ngeyel Untuk Mencoba Menggagalkan Itu Karena itu Secara Konstitusional Di negara ini Anda Akan Berhadapan Dengan TNI Anda Akan Berhadapan Dengan TNI Karena TNI Adalah TNI Indonesia Garda Terdepannya Indonesia Untuk Mengamankan Bangsa Indonesia Ini Dan Apabila Relawan Jokowi Diminta Untuk Membantu TNI Kami pun Siap Untuk Membantu TNI Demi Negara Republik Indonesia Dan Buat Bapak Presiden Yang terhormat Bapak Jokowi Dodo Beserta Wakil Haji Jangan Gentar Kami Mencintai Bapak Kami Menghormati Bapak Kami Menyayangi Bapak Maju Terus Pak Jangan Takut Banyak Bangsa Indonesia Yang bersama Bapak Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendampingi Melindungi Dan Meridoi Semua Kerja Bakti Bapak Semoga Bapak Panjang Umur Sehat Selalu Dalam Memimpin Bangsa Ini Ayo Pak Buktikan Semangatmu Terbangkanlah Negara Ini Menjadi Macan Asia Bila Perlu Menjadi Macannya Dunia Semangat Terus Buat Bapak Jokowi Ingat Pak Kami Bersama Bapak Sehat Selalu Buat Bapak Jokowi Di Sana Maju Terus Jangan Takut Dan Jangan Gentar Sedikitpun Salam Hormat Saya Buat Bapak Insinyur Jokowi Dodo Bersama K.H.J. Maruf Amin Garuda Didadaku Indonesia Adalah Negaraku Jokowi Jokowi Adalah Presidenku Merdeka Ya Meno His F Meno